Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya, Hafidah Rizki, berikut catatan redaksi, berebut kursi di PPDB. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA-SMK dengan 4 calur yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Kota Jambi tahun 2022 ini dilaksanakan dengan 2 sistem yakni luring dan daring. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Dengan 4 calur yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. PPDB Jambi 2022 ini dilaksanakan dengan 2 sistem yakni luring dan juga daring. Hal ini diupayakan guna memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran serta memantau hasil. Terkait penerimaan peserta didik baru, pihak sekolah tingkat SMA-SMK masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam hal persiapan dan pembentukan panitia. Namun jadwal PPDB Jambi 2022 sudah bisa diikuti. Berikut adalah jadwal PPDB Jambi 2022 mulai dari pendaftaran hingga dimulainya kegiatan belajar-mengajar. Pendaftaran PPDB 23 hingga 28 Juni 2022 Verifikasi berkas online 23 hingga 29 Juni 2022 Verifikasi faktual 30 Juni hingga 1 Juli 2022 Pengumuman PPDB 2 Juli 2022 Hari pertama kegiatan belajar-mengajar 14 Juli 2022 Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Jambi akan merujuk peraturan Kemendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta baru. Dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Jambi sesuai dengan perwal No. 7 Tahun 2022 tentang penerimaan PPDB terdapat beberapa jalur masuk. Kasih peserta didik dan pengembangan karakter SMP, Dinas Pendidikan Kota Jambi, Andra Anwar mengatakan bahwa untuk PPDB tingkat SD terdapat beberapa jalur masuk yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian untuk jalur masuk tingkat SMP dikatakan dirinya bahwa ada 4 jalur masuk yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Sementara itu mengenai syarat penerimaan peserta didik baru di tingkat SD ini diantaranya adalah akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, dan sertifikat belajar paut bagi yang memiliki. Sementara untuk tingkat SMP syaratnya yakni surat keterangan lulus atau SKL, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP orang tua. Jalur PPDB, jalur PPDB itu untuk tingkat SD itu ada 3 jalur. Jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, untuk SD, jalur zonasi itu disiapkan 80% dari daya tampung sekolah. Para jalur afirmasi itu 15% dari daya tampung sekolah. Dan jalur perpindahan tugas orang tua itu 5% dari daya tampung sekolah. Itu untuk tingkat SD. Kalau untuk pindahan SMP, itu 4 jalur. Berdasarkan permit decode itu, kita gunakan 4 jalur. Jalur zonasi itu 75% dari daya tampung sekolah. Kemudian jalur afirmasi itu 15% dari daya tampung sekolah. Dan jalur prestasi, 5% dari daya tampung sekolah. Dan yang terakhir, jalur perpindahan tugas orang tua. Itu juga 5% dari daya tampung sekolah. Mengenai pendaftar PPDB, untuk tingkat SD dilakukan secara luring, dan untuk tingkat SMP dilakukan secara daring atau online. Dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA-SMK tahun 2022, akan mempunyai 4 jalur yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian afirmasi atau peserta siswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu, mempunyai kuota sebesar 15%. Penerimaan peserta didik baru yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022, dengan 4 jalur yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Untuk siswa yang akan melanjutkan ke sekolah jenjang SMA-SMK sederajat di wilayah Kota Jambi, diharapkan melakukan persiapan pendaftaran. Pemerintah Kota Jambi, terutama sekolah di Kota Jambi, memfasilitasi bagi siswa yang akan melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Begitupun untuk calon siswa jalur afirmasi atau calon siswa dengan latar belakang kurang mampu, dengan kuota 15% dari daya tampung sekolah. Kepala SMA Negeri 3 Kota Jambi, Suyadi, menjelaskan untuk jalur peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi, merupakan peserta didik yang berdomisili dalam zona sekolah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi dan berdomisili di luar zonasi sekolah, hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti program afirmasi pendidikan oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan keikut sertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dina Sosial Kabupaten Kota. Untuk afirmasi, ini yang harus dipahami juga itu adalah siswa yang masuk zona, kalau tidak salah zona 1. Jadi siswa yang masuk afirmasi adalah zona 1, dan itu adalah siswa yang terdaftar di program pemerintah yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial, misalnya PKH program Keluarga Harapan atau program yang lainnya, Kartu Indonesia Sejahtera. Jadi seperti itu. Karena nomornya nanti akan dimasukkan. Kalau minta surat keterangan dari kepala, dari Lura atau dari Camat, ya mohon maaf tidak diterima, karena memang yang memiliki tadi. Jadi seperti itu. Kalau siswa yang apa, orang tua siswa atau calon siswa yang tidak mampu, silakan mendaftarnya di kantor Departemen Sosial, biasanya akan dapat mengantar dari lurah setempat masing-masing. Persiapan dan kesediaan sekolah di Kota Jambi dalam penerimaan peserta didik baru atau BPDB SMA-SMK tahun 2022 yang akan dimulai sebentar lagi, dengan empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Pihak SMA Negeri 3 Kota Jambi mengatakan sudah siap menghadapi BPDB tahun ini. Untuk siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA-SMK sederajat di wilayah Kota Jambi, diharapkan melakukan persiapan pendaftaran, di mana pemerintah Kota Jambi, terutama sekolah di Kota Jambi, juga telah memfasilitasi bagi siswa yang akan melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ini. Salah satunya, SMA Negeri 3 Kota Jambi yang telah membentuk kepanitiaan dan persiapan dalam menghadapi penerimaan peserta didik baru yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022, dengan empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Dijelaskan Suyadi, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi, bahwa sekolahnya sudah siap melaksanakan BPDB dengan empat jalur, yaitu zonasi dengan kuota 55%, afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali 3%, dan prestasi 27%. Dirinya juga mengatakan SMA Negeri 3 Kota Jambi akan menerima siswa untuk 12 lokal pada tahun acara 2022-2023. Dengan setiap lokal sebanyak 34 siswa atau secara keseluruhan sebesar 408 siswa. Di SMA Negeri 3, Alhamdulillah, dari sisi kesiapan, panitia sudah terbentuk, kemudian dari sisi tempat, penerimaan, dan lainnya sudah kami persiapkan. Itu akan dimulai besok tanggal 23 Juni sampai 29 Juni, pendaftarannya. Nah, pendaftaran itu ada empat jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, itu kuotanya 55%, kemudian jalur afirmasi, ini diperuntukkan untuk siswa yang tidak mampu. Kuotanya 15%, kemudian jalur prestasi, itu kuotanya 27%, dan jalur PTO, perpindahan tugas orang tua, itu 3%. Jadi akan menerima 12 lokal, atau 12 rombel, untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, setiap rombel itu diisi 34 siswa, jadi sekitar 408 siswa, atau ya sekitar 400an lebih dikit lah, siswa akan diterima di SMA Negeri 3 ini. Dirinya juga menjelaskan bahwa SMA Negeri 3 Kota Jambi memiliki 3 zonasi, 50% bagi zona 1 dengan kelurahan Jelutung, Tehok, Tambak Sari, dan Kebut Handil. Kemudian 35% bagi zona 2 dengan kelurahan Pasar Jambi, Lebak Bandung, Jebaka Putih, Talang Jauh, Handil Jaya, Payo Lebar, dan 15% bagi zona 3 dengan kelurahan orang Kayo Hitam dan Kenali Asap. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SD dan SMP akan dimulai pada tanggal 1 Juli hingga 8 Juli mendatang, yang mana penerimaan peserta didik baru sama seperti tahun sebelumnya, yakni sistem zonasi. Terkait hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Cabung Barat menghibau setiap sekolah untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku ketika PPDB dimulai. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai jumpa, CETV Inspirasi Kita. Pada 1 Juli hingga 8 Juli 2022 mendatang, PPDB tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Cabung Barat akan dibuka. Setidaknya, berbagai persiapan telah dilakukan dengan tujuan utama agar PPDB dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan. Hal ini pun dibenarkan langsung oleh KASI Pendidikan Dasar SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Cabung Barat, Mukhtar. Menurutnya, untuk juknis, PPDB telah diatur sesuai permendikbud yang berlaku, yakni masih tetap mengacu seperti tahun lalu atau masih tetap dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dan PPDB kali ini tetap dengan sistem offline atau calon siswa dapat langsung datang ke sekolah yang ingin didaftar. Dengan demikian, Mukhtar mengimbau kepada setiap sekolah untuk tetap membuka penerimaan PPDB secara transparan dan jangan ada siswa titipan serta mengikuti aturan yang berlaku. Dijelaskan oleh Mukhtar, terdapat 66 sekolah tingkat SMP yang akan melaksanakan PPDB dan tingkat SD sebanyak 216 tahun ini. Dan diharapkan para orang tua untuk memanfaatkan momen PPDB tersebut. Jadi penjadolan PPDB, SD, dan SMP itu dijadwalkan tengah-tengah satu buli sampai tengah-tengah lapan gitu. Terus nanti untuk pelaksanaan itu akan diatur oleh sekolah masing-masing gitu kan sesuai dengan jurnis yang diberikan. Berarti pakai zona tetap dah ya? Pakai zonasi atau zonasi itu telah harus dilaksanakan, tidak kalau tidak. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Kuala Tungkal, Fauzan Najiri mengatakan, untuk persiapan jelang pembukaan PPDB di sekolah yang ia pimpin, tidak ada persiapan khusus. Sebab persiapan PPDB tetap mengikuti juknis yang telah ditentukan. Untuk PPDB tahun ini, kita dengan cara online dan mengantar bahan langsung ke sekolah, kemudian kita mengikuti juknis dari parmen Bigbud, yaitu dengan jurnasi sekitar 50%, kemudian afirmasi 15%, kemudian pertindahan orang tua 5% dan selebihnya prestasi jika jurnasi belum terponuki. Kemudian kami memulai pendaftaran untuk siswa baru ini dari tanggal 1 sampai 8 Juli 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!